Intro Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali bersama saya Wisnu Wardana. Pada segmen kali ini kita akan membahas literasi mobil listrik. Di samping kanan saya sudah ada Nissan Kik e-Power yang akan kita share ke Sobat Setir. Ayo kita tonton videonya sampai habis. E-Power merupakan sistem hibrid besutan Nissan. Berbeda dengan kebanyakan sistem hibrid layout paralel yang ditawarkan di pasar Indonesia, e-Power memiliki layout seri nih Sobat Setir. Pada sistem hibrid paralel, mesin menjadi pembangkit tenaga yang kemudian bergerak ke generator. Selanjutnya inverter dan disimpan di baterai. Pada keadaan tertentu kendaraan dapat digerakkan hanya menggunakan motor listrik. Mesin atau mesin dan motor listrik bekerja secara bersamaan. Pada sistem hibrid seri, mesin menjadi pembangkit tenaga listrik yang kemudian bergerak ke generator, selanjutnya ke inverter dan disimpan di baterai. Yang menjadi pembeda adalah mobil dengan sistem hibrid seri hanya digerakkan dengan motor listrik yang membuat impresi berkendaranya sangat dekat dengan rasa berkendara kendaraan full EV. Pada eksterior bagian depan, Nissan Kik e-Power menggunakan grill ciri khas Nissan, yaitu V-Motion Grill, yang tetap membutuhkan pasokan udara yang masuk untuk pendinginan mesin. Selain itu, untuk lampu juga sudah full LED, agar memiliki efisiasi listrik yang lebih baik. Bergeser ke bagian samping, untuk velg memiliki desain yang sporty dan blok, agar memiliki efisiensi yang lebih baik seperti kendaraan elektrifikasi kebanyakan. Pada bagian belakang, lampu juga sudah menggunakan full LED untuk efisiensi listrik yang lebih baik. Untuk baterai, Kik e-Power memiliki baterai lithium-ion berkapasitas 2,06 kWh. Letaknya di bawah deck mobil, agar center of gravity mobil semakin baik sobat setir. Nissan Kik e-Power tetap memiliki mesin untuk mensuplai energi listrik. Mesinnya sendiri memiliki kapasitas 1200 cc 3 silinder, yang menghasilkan tenaga 79 hp dan torsi 103 Nm. Dan untuk motor listriknya berada di bagian depan, berdampingan dengan mesin konvensional yang menghasilkan tenaga 134 hp dan torsi 280 Nm. Pada bagian interior, terdapat instrumen kluster digital yang menampilkan berbagai macam informasi, seperti menampilkan informasi energy flow, fuel economy, dan regenerative braking. Terdapat takometer untuk menunjukkan energi yang digunakan ketika mengenjak pedal gas. Ada energi yang mengisi kembali ke baterai dan eko. Baik sobat setir, sekarang kita sekarang berada di bagian dalam mobil Nissan Kik e-Power. Untuk menyalakan mesin, kita tekan pedal rem dan menekan tombol start-stop. Di awal masih terdengar suara mesin yang cukup kencang, kemudian berganti menjadi motor listrik yang suaranya lebih halus. Dan untuk menjalankannya, di sini sudah ada tuas yang berbentuk futuristik. Untuk drive, kita mendorongnya ke belakang sehingga berpindah menjadi mode drive. Kemudian untuk mode netral, kita dorong ke depan dan tahan sebentar sehingga berubah menjadi mode netral. Sementara untuk mundur, kita harus menekan tuas safety terlebih dahulu dan mendorongnya ke depan. Sehingga berubah menjadi mode untuk mundur. Sementara untuk parkir, kita tinggal menekan tombol P seperti ini. Demikian sobat setir, cukup jelas mengenai penggunaan tuas yang futuristik ini. Baik sobat setir, sekarang kita coba untuk menjalankan mobil Nissan Kick e-Power dan rasakan bagaimana berkendara terasa seperti full EV. Oke sobat setir, sekarang kita sudah berada di dalam mobil Nissan Kick e-Power dan kita akan menikmati perjalanannya. Nissan Kick e-Power memiliki tiga driving mode, yaitu normal, eco, dan sport. untuk full EV mode-nya sendiri hanya dapat digunakan pada mode eco dan sport. Sekarang kita berada di mode eco, dan kalau kita pencet drive mode-nya sendiri, akan berpindah ke kondisi normal mode. Kemudian kalau kita tekan kembali tuas driving mode-nya akan berpindah ke mode sport. Pada saat perpindahan terjadi perlambatan, namun tarikan untuk mode sport terasa lebih agresif. Kemudian kalau kita menekan kembali tombol drive mode-nya sendiri, akan berpindah ke mode eco. Apabila kita melepaskan pedal gas, maka akan terasa sedikit perlambatan yang diakibatkan adanya fitur regenerative braking. Fitur regenerative braking ini sendiri adalah fitur untuk mensuplai energi ke dalam baterai pada saat kita melepas pedal gas. Kelebihan dari Nissan Kick e-Power ini, Sobastir adalah rasa berkendaranya meskipun masih menggunakan mesin konvensional, namun terasa benar-benar seperti full EV. Karena torsinya yang sedemikian instan pada saat kita menjalankan fitur full EV mode. Sekarang kita coba menggunakan fitur full EV mode dengan menekan tuas fitur full EV mode. fitur EV mode ini sendiri hanya dapat digunakan pada kondisi mode sport dan eco. Oke Sobastir, sekarang kita sedang berkendara dengan menggunakan mode full EV mode. Dimana pada full EV mode ini mesin mati dan digantikan oleh motor listrik secara otomatis. Sangat terasa motor listrik ini halus, tidak terdengar suaranya sama sekali, demikian senyap. Namun, sangat terasa sekali full EV mode ini seperti mengendarai mobil EV yang sepenuhnya. Oke Sobastir, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta follow TikTok dan Instagram kami di at setirkanan underscore official. Saya Wisnu Wardana, sampai jumpa di video berikutnya. Salam setirkanan! Baik Sobastir, sekarang kita sedang mengendarai Nissan Kick-E-Power dengan mode EV full. Full EV, sorry. Full EV? Full EV mode. Full EV mode. Udara yang terlagi berrrrrr. Oke Sobastir, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta follow kamu. Kombin dan sampai jumpa di selamat menonton! Terima kasih. end Base. THERE säger based